Kenapa kok harga desain itu mahal? Halo good people, balik lagi sama aku, Ganjar aka Paper Cloaks Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki, amin Well, untuk video kali ini aku pengen bahas kenapa sih desain itu harganya bisa mahal Nah, tapi kayak biasanya sebelum aku mulai video ini, bantu aku untuk terus support channel ini dengan klik tombol subscribe di bawah Klik tombol subscribe, nyalakan notifikasinya, like video ini kalau misalnya kalian suka Atau kalian bisa share ke teman-teman kalian kalau misalnya video ini bermanfaat buat kalian Dan kalian juga bisa follow instagramku di at paperclawxx kalau misalnya kalian pengen tanya-tanya atau kalian pengen sharing-sharing tentang bisnis Nah, kalian juga bisa follow Masa Hero Cloth kalau misalnya kalian butuh vendor atau kalian pengen cari clothing yang bersemangkan streetwear atau culture Jepang So, langsung aja kita mulai pembahasan kali ini Nah, ini cocok banget buat kalian yang nanya-nanya Mas, kenapa ya kalau desain itu harganya ada yang murah, ada yang mahal? Sebenarnya murah atau mahal itu banyak faktornya Tapi sebelum aku bahas beberapa faktornya yang mempengaruhi itu tadi Sebenarnya harga desain itu bebas ditentukan sama yang buat ya teman-teman Sama desainernya bebas mereka mau kasih harga berapa Sama kayak kalian kalau misalnya jualan produk gitu kan Kan terserah kalian yang nentukan harga kan Kan juga nggak konsumen yang nentukan harga gitu Jadi sebenarnya bebas-bebas aja mau dijual beberapa Nah, kalau misalnya kalian cocok ya kalian bisa ambil Kalau misalnya kalian nggak cocok ya kalian bisa cari yang lain Kan sesimpel itu sebenarnya Intinya sebelum kamu cari desainer Kamu harus sadar diri ya Sadar diri sama budget yang kalian punya gitu Nah, ini penting sebenarnya Karena dari situ kita tuh bisa menentukan pengen nyari desain yang kayak gimana sih Jadi kayak misalnya kalian cuma punya uang budget 100 ribu Sama orang yang punya budget 500 atau jutaan Itu pasti beda banget Dia nyari dari segi Apa ya Mungkin dari segi finishingnya beda Dari segi arsirannya beda Harga itu mempengaruhi teman-teman Nah, bedanya apa mas? Banyak cuy Kalau misalnya dari kualitas desain bisa beda banget Kemudian arsirannya juga bisa beda Kerapian garapannya beda Kemudian apa lagi ya Kayak teknik perpaduan warnanya itu beda Dan lain-lain Banyak banget aspeknya Nah, kadang aku sering ngalamin pengalaman lucu kayak gini Nah, karena aku sekarang kan punya studio desain ya teman-teman Jadi, aku punya studio sama temanku gitu kan Si Gogon ya Si Yugo itu Sedikit banyak aku paham si keseruan ya Dalam tanda kutip keseruan di bidang desain ini Berhubung aku ini CS-nya yang ada di studio ya Aku customer service-nya gitu kan Otomatis banyak ketemu sama klien-klien Atau calon-calon pembeli yang aneh-aneh menurutku Jadi contoh kayak beberapa kasus yang lalu Kalau misalnya kalian udah follow Instagramku Pasti aku sering share-share cat-cat kayal-kayal ya Cat-cat lucu gitu dari anak SMA kayak gitu Atau anak sekolah Mereka tuh pengen minta bikinin logo Oke, ketika dia nanya harga gitu kan Dia nanya harganya berapa mas? Ya udah dong aku kasih price list-nya gitu kan Rincian-rincian paketannya aku kasih ke dia Dan setelah dikasih itu marah-marah Ya bacot sana, bacot sini Kemahalan lah dan segala macem kayak gitu Terus aku tanya ke dia Emang budgetnya berapa? 30 ribu mas Cuk, 30 ribu cuk Kadang itu ada yang parah 25 Atau bayar pusat bisa mas kayak gitu Ya Allah Nah itu kalian mau pengen bikin logo Atau pengen pesan bebek goreng gitu kan Harga 30 ribu gitu Gini loh teman-teman Kalau misalnya kalian masih sekolah ya Kalian masih sekolah Atau kalian masih ya sekolah lah Intinya kebanyakan bocil-bocil kayak gitu Udah lah kalian gak usah Kebanyakan gaya gitu kan Main Mobile Legends atau PUBG Terus bikin ala-ala esport lah Dan segala macem lah Padahal kalian main aja masih blepotan gitu loh Udah bikin logo segala gitu Yaudah Misalnya masih sekolah tuh ya Misalnya pun main game Yaudah main dulu lah Urusan kalian bikin logo itu Nanti lah Kalau misalnya kalian udah punya Emang udah punya penghasilan Atau kalian emang ngumpulin duit Buat kan satu tim itu kan orang lima gitu kan misalnya Ya kalian ngumpulin bareng-bareng gitu loh Ngumpulin duit buat beli logo yang bagus sekalian gitu loh Ya maksud 30 ribu cu Itu logo apa tak bikinnya dari Google kan Maksudku tuh lucu gini Kamu main ya Kamu main itu Kadang kalau bocil-bocil itu kan kebanyakan masih toxic gitu Ngomongnya aja toxic Kemudian tanya-tanya harga Kemudian ngomongnya aja Cara ngomong itu udah Apa ya Ngomong sama orang itu aja udah toxic gitu loh Duit gak punya gitu Udah kebanyakan gaya kan kayak gitu Jadi itu tadi teman-teman Budget itu penting ya Kalian harus sadari budget kalian tuh berapa sih Kalian punya kapasitas kemampuan budgetnya tuh Bisa bayar berapa kayak gitu Itu penting di dalam kalian menentukan Desainernya siapa Kemudian Kalian pengen bikin konsep seperti apa Dan segala macem itu penting banget Karena kalau misalnya kalian punya uang yang banyak Atau mungkin kalian punya uang yang budgetnya cocok Untuk nge-hire orang yang bener-bener berkompeten dalam mendesain Ya otomatis hasil yang kalian dapat juga bakalan maksimal lah kayak gitu Jadi disini aku bukannya mau apa ya Mau menjelekin antara designer yang baru Atau yang masih newbie sama yang udah expert Cuma balik lagi kalian sebagai pemilik brand ya Pemilik suatu produk Misalnya kalian pengen mencari ya Mencari designer Ya kalian tentukan dulu budgetnya kalian tuh seberapa besar kayak gitu Nah setelah kalian udah siapin budget Nih Siapkan konsep kalian Nah ini penting Karena banyak klien yang aku tangani biasanya Duit oke ada Gak masalah Konsepnya cuy Konsepnya tuh tolong disiapin Karena Apa ya Kata-kata absurd kayak gini Mas bikinin aja yang bagus Itu standar bagus Itu kayak gimana Karena itu masih Apa ya Rancu banget standar bagus Ya kalau misalnya seleranya desainernya sama kayak Yang minta desain gitu Kalau misalnya enggak Kan ujung-ujungnya revisi tak berujung ya gitu Nah itu aku kasihan sama yang desain temen temen Kalau kayak gitu Sama kalian juga yang mesen gitu Karena misalnya revisi-revisi terus Itu kan wasting time buat kalian juga Balik lagi Faktor apa aja nih yang bisa bikin desain itu mahal Oke yang pertama Kalian bisa lihat dari kualitas desainnya Nah biasanya bisa dilihat dari Mungkin arsirannya Kerapiannya gitu kan Hasil jadinya Perpaduan Coloringnya dan lain-lain kayak gitu Kalau kualitas ini sebenarnya penilainya masih agak susah ya Karena Standar bagus sama enggak bagus itu masih Kadang bisa berbeda-beda antar orang Kemudian poin nomor dua Autor atau desainernya Desainer sama kayak artis sebenarnya Artis atau influencer itu sebenarnya hampir sama Semakin sering sih desainer ini Mengerjakan projek-projek gede gitu kan Punya portopolio yang banyak gitu Otomatis namanya juga kangkat Dan menambah rate dari si desainer tersebut Jadi kalau misalnya kalian ketemu desainer Yang emang udah sering ngerjakan projek Kemudian portopolionya udah bagus dan banyak Ya kalian jangan salahin Kalau misalnya harga yang dia patok itu tinggi Karena emang ya mereka udah diakui kayak gitu loh Oke poin nomor tiga Kombinasi alat atau gear Sama skillnya dia Biasanya semakin bagus gear atau peralatan yang mereka pakai gitu kan Semakin bagus juga hasilnya Tapi ini kalau misalnya si desainer itu bisa memaksimalkan Gearnya tersebut ya teman-teman Contoh gini deh teman-teman Misalnya ada desainer yang dia pakai tab Ya pakai tab atau pakai iPad gitu kan Untuk gambar Kemudian ada software-software lain yang mungkin Bisa memaksimalkan gambarnya dia Itu mungkin bisa menjadi salah satu nilai tambah dari si desainer tersebut Otomatis dari situ si desainer juga akan menambah ratenya dia Karena untuk mensupport dari gearnya tersebut gitu loh Gearnya akan otomatis mahal Kemudian skillnya juga nambah Hasilnya yang dikerjakan juga otomatis bertambah Tapi ada juga desainer-desainer yang mungkin masih Apa ya bisa dibilang emang jago sebenarnya Tapi dari segi gear mungkin masih kalah Atau masih minim tapi aku pernah ketemu kayak gitu teman-teman Jadi desainer ini dia pakai kertas ya Jadi gambar manual kemudian di scan baru masuk ke digital kayak gitu Dan gear ini bukan patokan ya teman-teman Bukan patokan Wah ternyata kalau misalnya desainernya pakai gear yang mahal-mahal Otomatis hasilnya bagus Ya enggak juga Cuma kebanyakan ya Kebanyakan orang yang udah beli gear-gear tersebut Otomatis kan uangnya banyak gitu ya Dan uangnya banyak ini hasilnya dari mana ya biasanya bisa jadi Dari hasil dia mengerjakan proyek-proyek sebelumnya Nah kayak gitu Jadi alat atau gear ini Enggak selalu bisa menjadikan patokan Baku buat kalian untuk cari desainer kayak gitu Poin nomor 4 Butuh kesabaran ekstra Nah ini yang menyebabkan desain bisa jadi mahal ya Jujur aku aja menangani CS di event studio ini Rasanya tuh kayak gergetan Kadang itu kalau pas lagi revisi ada yang enggak kelar-kelar gitu kan Tapi nih ada salah satu desainer Atau kayak desainer pula kayak Ugo ini Dia itu ngerjain proyek asli parah sabar banget Sabarnya enggak ketulungan deh Contoh kan aku ke CS-nya gini ya Jadi aku dari klien ke temenku ini yang bagian desain Nah aku ngomong gini Gon ini revisi ya Siap mas gitu Terus kok ini kurang ini lagi Siap mas Jadi bisa dibilang kayak revisinya itu kayak terus-terusan Cuma dia tuh tetap sabar gitu loh Modelnya udah terlanjur sabar dan telaten Nah makanya sering disakiti wanita gitu Jadi emang kadang itu desainer Rata-rata sabarnya tuh di atas rata-rata orang Pada umumnya sih temen-temen Ini bisa jadi salah satu faktor Kenapa harga dari desain itu jadi mahal gitu Karena ya misalnya ada revisi terus Itu otomatis akan menambah charge dari si gambar tersebut Sebenernya desain itu kalau menurutku pribadi ya Itu gak murah dan gak mahal Loh kok bisa mas Karena gini ada orang yang beranggapan 100 ribu itu mahal Oke Ada orang yang beranggapan 100 ribu itu receh Ada yang beranggapan desain harga 1 juta itu murah Ada yang bilang 1 juta itu mahal Jadi mahal atau murah itu relatif ya Cara menentukan atau kita menilai barang itu mahal atau enggak Itu bisa dibilang caranya simpelnya kayak gini temen-temen Misalnya nih ada suatu desain harga 100 ribu Misal harga 100 ribu Kemudian si klien itu gak merasa apa ya Gak merasa puas atau menurut dia kayak gak worth it gitu loh Sama hasilnya walaupun harganya 100 ribu Ada contoh misal desain harga 1 juta Si pemesan itu merasa worth it banget dengan harga 1 juta Kemudian dia puas banget dengan harga 1 juta Kemudian si pemesan itu gak keberatan buat ya ngeluarin uang 1 juta gitu Dan menurut dia worth it gak ada kata mahal kayak gitu loh Jadi yang membedakan adalah itu apakah desain yang kamu pesan itu worth it atau enggak Itu tadi semoga bisa sedikit mencerahkan buat kalian yang nanya Harga desain itu berapaan sih mas ya Macem-macem sih kalau misalnya harga desain itu tergantung sama desainernya Balik lagi tanya aja langsung ke desainer yang kalian pengen So thank you for watching temen-temen Kalau kalian belum tau studio desainku kalian bisa mampir aja ke sini Atau kalian bisa langsung aja klik link di description So temen-temen thank you for watching Dan jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe Stay strong, never give up Paper Cloud out Bye-bye temen-temen Thank you guys for watching See you next video Bye Bye